Halo cumi-cumi, ketemu lagi di channel mamaku, telmu itu Teli. Kali ini aku yang akan memandu kalian, supaya IQ kalian bertambah 0,01%. Oh iya, aku lupa kenalin, namaku Marsilio, umurku hampir 4 tahun. Nah ini dia, tempat yang aku tunjuk ini adalah tempat kita berada sekarang. Karena diferensi panas banget, hampir 40 derajat selama musim panas ini. Jadi babo dan mama membawa aku ke tempat ini. Jadi di tempat ini kita sudah parkir mobil agak jauh. Selanjutnya kita harus menanjak jalan seperti ini sampai di suatu tempat, yaitu namanya Lagu Santo. Lagu yang dalam bahasa Italia artinya danau. Santo artinya suci, jadi artinya danau suci. Di Italia ada banyak sekali danau yang bernama Lagu Santo. Jadi ini adalah Lagu Santo Modernese, karena terletak di Provinsi Modena Emilia Romagna. Danau ini terletak di ketinggian 1500 meter dari atas air laut. Ini aku sudah buka baju sendiri, karena aku pikir bakal berenang di sini sama mama dan babo. Eh, tapi ternyata mereka tidak berenang. Jadi ya sudah, aku harus pakai baju lagi deh. Danau Santo ini. Tidak banyak dikunjungi oleh turis. Itu sebabnya mama dan babo senang sekali kalau pergi ke sini. Pertama kali mamaku pernah ke sini sebelumnya di tahun 2015. Sebelum aku ada. Wah, babo nemu mirtili buat aku. Aku tunjukin ke mamaku. Terus aku makan deh. Manja. Rasanya... Asyem cumi. Nih nih, tanaman mirtilinya. Mirtili itu blueberry ya artinya. Wah, sepertinya Marco dan Loredana dari tahun 1974 sudah ke sini dan mengukirkan nama mereka di batu. Romantis sekali ya. Karena tempat ini sangat sepi dikunjungi turis. Jadi cocok buat kita foto-foto. Apalagi buat dimasukin ke Instagram. Nih buktinya, mamaku pernah ke sini sebelumnya tahun 2015 di deket jembatan ini. Jadi sebelumnya mama dan babo mengelilingi danau ini. Ya ampun, mamaku bilang sampai gempor. Di sini kalau kalian punya gelang atau apapun bisa kalian tinggalkan di sini. Ini artinya, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6 Ayo kita jalan-jalan lagi. Udah capek nih aku, udah mulai lemes. Minta gendong babo ah. Wah, di sini ada seperti motel. Tempatnya bagus banget. Kalau kalian ke sini, kalian harus nginap di sini. Tempatnya bagus banget. Bisa baca di deskripsi ya. Kalau mau ke sini. Tuh, di ujung sana udah ada kaum rebahan. Hati-hati ya, kalian jangan sampai menyentuh tanaman ini. Sakit. Kalau kalian ke sini, tidak harus membawa perlengkapan khusus. Untuk makanan juga sudah banyak restoran-restoran. Nanti kita akan mengunjungi salah satu restoran di sini. Biasanya banyak orang ke sini untuk hiking atau menanjak gunung. Dan melewati Danau Santo ini. Kalau aku mah, sukanya ngelempar batu doang. Yang ini ya, babo. Enggak, itu terlalu besar. Disini banyak banget laba-laba yang suka berjalan. Aduh, aku mah takut kalau kena pasti bakal digikit. Gatel. Nih, sekarang giliran babo yang mau lempar batu. Yuk kita lihat seperti apa. Ya, not bad lah. Biasanya babo bisa sampai lima loncatan batunya. Wih, ada air terjun juga disini. Mama, babo, ayo kita kesini dulu. Wih, ada air terjun juga disini. Nah ini dia restorannya Namanya Ristorante Il Cacatore Aku udah kelaparan Pengen nyobain tayat telekon funghi Sambil nunggu jam makan Mama ngajak aku foto-foto Disini Wah saya duto Duduk Duduk yang manis Wah disini menunya enak-enak Aku mau semuanya nih Mama pesen apa ya Aku ngikut aja deh Mama tau aja Aku paling suka tortelli Ini adalah isi bayam dan ricotta Panas Sedangkan mama dan babo Pesannya tayat telekon funghi Ini pake jamur porcini Ini aku Ngabisin satu porsi sendirian Yee udah kenyang kita semua Saatnya pulang lagi ke rumah Terima kasih om dan tante Yang sudah menonton video kami Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya Ciao ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!